Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Pemirsa, kali ini saya baru pulang hunting Hunting ikan cinggir putri di Solokan Saya mendapatkan 2 cinggir putri yang berbeda warna Walaupun ikan ini lokal, saya sangat suka ikan-ikan lokal Maka saya ambil 2 ekor untuk dirawat di dalam tank Seperti ini ikannya Pemirsa Nah Pemirsa, untuk ikan hias cinggir putri ini Banyak ditemukan di Solokan-Solokan Got kecil maupun di kolam ikan di perkampungan Nah saya hunting ikan ini dari Solokan Membawa 2 ikan cinggir putri yang berbeda warna Nah untuk yang ini ikan sering ditemukan Untuk pecinta ikan hias lokal Ikan ini cukup unik dan menarik Melihat dari ujung ekornya Yang panjang seperti ini dan berwarna kebiruan Dan untuk yang satu lagi Ini berwarna merah Ikan ini cukup bagus dirawat Atau dipelihara dalam aquascape Maupun di tank-tank ikan kecil Ini saya satukan dengan ikan Rasbora Harlequin Juga ikan Baby Dolphin Nah untuk ikan ini pemberian pakannya apa saja Bloodworm, jentik nyamuk, cacing sutra Dan pakan hidup lainnya Tapi awas ikan ini sangat rawan terkena jamur white spot Dan setelah saya amati memelihara 2 ekor ini Kadang ini suka berantem pemirsa Entah tau teritorial atau tidak Ikan ini suka berantem Nah warnanya merah yang serah Untuk ekornya Yang panjangnya Sirip ekor bagian bawahnya itu hitam Dan orange Jadi dirawat di dalam tank Tanpa substrat seperti ini Untuk warna ikan Tidak seperti ikan yang lainnya Berkamoplase Dengan tempat Dia hidup Tapi warnanya tetap cerah Apakah ini baru 1 hari atau 2 hari Ikan yang seperti ini Saya akan terus amati Apakah ada perubahan warna Setelah kurang lebih 1 minggu di dalam tank Seperti ini Nah ini Untuk yang Nah ini yang sangat sering ditemukan Nah kalau ini Biasanya di kolam-kolam ikan Bisa ditemukan Nah dapat dilihat Saya belum tangani Dia ini terkena Kutu jarum Nah Sudah selamat Ternyata ikan ini terkena kutu jarum Jadi rawan Nah warnanya cerah pemirsa Nah itu kutu jarum Di atas Kita ambil saja Kutu jarumnya Dan simpan kembali ke dalam tank Biasa lo ikannya cepat sembuh Jadi Untuk warna Sangat cocok pemirsa Jika disimpan di aquascape Nah karena saya pecinta ikan-ikan lokal Setiap saya hunting Tapi jika Jumlah ikan banyak Sesekali saya rawat di dalam tank Seperti ini Nah sekian mungkin pemirsa Sekilas tentang Ikan singgir putri Atau ini ada yang nyebut ikan pedang Kalau dulu saya waktu SD Disebutnya impun paris Sekarang ikan pedang Warnanya cukup menawan Terima kasih pemirsa Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!